Inilah surat kepada Orang Ibrani, Pasal 4. Tempat Perhentian Yang Baru Sekalipun janji Allah, yaitu bahwa setiap orang boleh masuk ke dalam tempat perhentiannya, masih tetap berlaku. Kita patut gemetar ketakutan, sebab beberapa di antara saudara hampir-hampir tidak dapat sampai ke sana. Karena berita yang indah ini, berita mengenai keinginan Allah untuk menyelamatkan kita, telah disampaikan kepada kita sama seperti kepada orang-orang yang hidup pada zaman Musa. Tetapi berita itu tidak ada faedahnya bagi mereka, sebab mereka tidak percaya. Mereka tidak menerima berita itu dengan iman. Sebab hanya kita yang percaya kepada Allah dapat memasuki tempat perhentiannya. Ia telah berkata, Dalam kemurkaanku, aku sudah bersumpah bahwa yang tidak percaya kepadaku tidak akan masuk ke dalamnya. Walaupun ia telah siap dan menantikan mereka sejak dunia dijadikan. Kita tahu bahwa ia siap sedia dan sedang menunggu, sebab ada tertulis bahwa Allah beristirahat pada hari ketujuh setelah selesai menciptakan segala sesuatu yang telah direncanakannya. Walaupun demikian, mereka tidak masuk, karena pada akhirnya Allah berkata, Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Namun, janji itu tetap berlaku dan ada yang masuk ke dalam tempat perhentiannya, tetapi bukan mereka yang mendapat kesempatan pertama, sebab mereka tidak patuh kepada Allah dan gagal untuk masuk. Tetapi, ia telah menentukan waktu lain untuk masuk, dan waktu itu ialah sekarang. Hal ini dimaklumkannya melalui Raja Daud. Lama sesudah manusia pertama kali gagal untuk masuk, dengan kata-kata seperti yang telah dikutip di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar ia memanggil, janganlah mengeraskan hatimu melawan dia. Tempat perhentian baru yang dikatakan Allah ini bukanlah tanah Israel yang dituju oleh Yosua, bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Seandainya itu yang dimaksudkan oleh Allah, lama sesudahnya, ia tidak akan berkata bahwa hari ini adalah waktunya untuk masuk. jadi ada suatu perhentian yang sempurna yang masih tetap tersedia bagi umat Allah. Kristus sudah masuk ke dalamnya. Ia sedang beristirahat dari pekerjaannya, seperti yang dilakukan Allah sesudah penciptaan. Marilah kita sungguh-sungguh berusaha memasuki tempat perhentian itu, dan berhati-hati, jangan sampai kita melawan Allah, seperti yang dilakukan bangsa Israel, sehingga mereka tidak dapat masuk. sebab apapun yang dikatakan Allah kepada kita, selalu penuh dengan kuasa yang hidup. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam, yang dapat dengan cepat menembusi pikiran dan keinginan kita yang paling dalam, sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Ia mengetahui seluk-beluk setiap orang dimanapun juga, segala sesuatu mengenai kita terbuka dan nyata di hadapan Allah yang hidup, yang dapat melihat segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun tersembunyi bagi dia, dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Tetapi Yesus, anak Allah, adalah imam besar kita yang agung, yang telah pergi ke surga untuk menolong kita. Karena itu, janganlah kita berhenti menyandarkan diri kepadanya. Imam besar kita ini memahami kelemahan kita, sebab ia juga pernah mengalami cobaan seperti kita, meskipun ia tidak pernah kalah sehingga berdosa. Jadi, marilah kita dengan berani datang ke tahta Allah dan tinggal di sana untuk menerima pengasihannya dan mendapat kasih karunia yang menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Terima kasih telah menonton!